Woi friend, waktu itu hari Minggu ke Pasar Witwitan di Desa Alas Malang, Singonjuru Buat yang belum tau, ini tuh salah satu destinasi wisata kuliner di Banyuwangi friend Adanya tiap hari Minggu pagi sampai siang Penghujung disuguhkan anaknya kuliner tradisional di Pasar Witwitan ini Dinamai demikian karena pasar ini berada di bawah pepohonan yang teduh Ada beragam lapak ala tempoh dulu disini Nah yang menarik perhatian Mimin, jualan satu ini nih Yang keliatannya jadi makinnya tersendiri bagi penghujung Namanya Mbok Dewor Nah ini dia yang ngelayani Mbok Dewornya langsung friend Yang dijual makanan berat, cocok buat sarapan Mulai dari lalapan, ayam geprek, ayam betutu kampung hingga aneka rujak Pas kesini Mimin ditantang untuk nge-review Dan disajikan beragam menunya Mbok Dewor yang bayi hati ini Nah ini pertama ayam betutu kampung Berkuah ayamnya gede loh friend Sudah termasuk nasi, timun dan kemangi Terus ini yang paling banyak dipesen, ayam gepreknya Karena ada 5 macam sambel friend Dan pembeli bisa request sambel apapun Namun harganya tetap sama Enak kan friend? Kalau ini lalapan empal Dan Mimin maem juga segababatnya Dengan bumbunya yang asin kurih Ayam gepuknya juga gak kalah enak Daging ayamnya lembut Dan sambelnya juara Di pasar wit-witan ada juga semangi Dengan sambel serehnya friend Dan buat nyembel nimil Disini ada gorengan Kayak tahu walik dan kawan-kawannya Satu lagi nih Rujak soto Mbok Dewor Yang porsinya sampe menggunung gini Sotonya pake soto ayam ya friend Muantep Infonya Mbok Dewor ini juga ada warungnya friend Di desa bedelan gidul Dan menerima pesanan juga Nasi kotak hingga nasi tumpeng Untuk alamat warungnya bisa di google maps Info lebih lanjut bisa hubungi nomernya Atau cek IG-nya Monggo kulineran di pasar wit-witan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton